Aduh, itu kali. Itu kali. Halo apa kabar, di video kali ini saya akan menceritakan film Tang berjudul Latar di Incheon, Korea Selatan. Tepatnya pada tahun 1993, dua orang pria penagih hutang berjalan bersama sembari mengobrol. Mereka adalah kakak beradik yang bernama Dosuk dan Jongbae. Suatu ketika mereka melihat seorang ibu yang kebetulan mempunyai hutang kepada mereka. Melihatnya dari kejauhan, mereka berdua berusaha memastikan. Beteriak di tengah keramaian, Dosuk menghentikan ibu dan anaknya yang hendak pergi melarikan diri. Ia adalah Myungja, peminjaman uang yang sudah menunggak selama dua bulan lamanya. Merasa sudah terpojok, Myungja beralasan bahwa suaminya belum lama meninggal. Dan keadaan ekonomi mereka sedang sulit. Dosuk yang tidak peduli dan terus membentak, membuat putri kecil Myungja marah. Dosuk berusaha tetap sabar meminta jaminan kepada Myungja agar dia tidak melarikan diri lagi. Dengan mata yang berkaca-kaca Myungja berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuk didijaminkan. Dosuk yang kesal mengais putri kecilnya itu dan menjadikannya jaminan. Ia berjanji akan merawatnya dengan baik. Dan memberikan waktu satu hari kepada Myungja untuk menyiapkan uangnya. Anak kecil itu terus menangis walau sudah diberikan jajanan dan hadiah gantungan kunci. Dosuk terpaksa melakukan semua ini. Karena dia percaya bahwa seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Namun keadaan ternyata tidak semudah itu. Myungja berusaha meminjam uang dari tempat lain. Namun sayang, ia ditolak mentah-mentah. Jumlah uang yang dia pinjam tidak terlalu besar. Hanya 750 ribu won. Namun dia sulit mendapatkannya. Mengingat dirinya adalah imigran gelap dari Cina. Dan fakta itu membuat orang sulit percaya padanya. Setelah mencari beberapa bantuan Myungja menemukan seseorang yang akan membantunya. Setelah itu dia menghubungi Dosuk dan memberitahunya bahwa dia akan membayar hutangnya besok. Namun sayangnya dia ditangkap oleh polisi yang sudah lama mencarinya. Sementara itu Dosuk dan Jong-bi membawa anak itu ke rumah mereka. Rumah yang berantakan dan tidak terawat Dosuk memberinya sebuah kamar dan menyuruhnya untuk segera tidur. Keesokan harinya Dosuk membawa anak itu ke kantor. Dia mana bosnya marah saat mengetahui permasalahannya itu. Setelah meyakinkan bosnya bahwa rencananya akan berhasil. Dosuk membawa anak itu pergi untuk menemui ibunya yang sudah berjanji. Setelah lama menunggu, Dosuk tidak menerima kabar apapun dan meminta anak itu untuk menunjukkan rumahnya. Ketika jalannya macet, anak itu kabur dan bersembunyi saat Dosuk dan Jong-bi mencarinya. Merasa anak itu akan pulang ke rumah. Mereka menyerah untuk mencarinya dan bergegas untuk pulang. Di malam hari anak itu tiba di tempat tinggalnya yang ternyata sedang diperiksa oleh petugas imigrasi. Merasa takut ia bersembunyi hingga kedua petugas itu pergi. Mengejutkannya, itu bukanlah rumah pada umumnya. Melainkan tempat pos penjaga yang mereka sewa untuk dijadikan tempat tinggal. Kehilangan sang ibu tentu membuatnya sedih. Namun untungnya, dia adalah gadis cilik yang mandiri. Dengan polosnya ia memutuskan untuk mencari sang ibu di esokan harinya. Sementara itu, Dosuk menemui Myungja yang ditahan kantor imigrasi. Petugas menjelaskan bahwa dia akan dideportasi kembali ke China. Namun masalahnya adalah anaknya belum ditemukan, Dosuk terkejut dan dia terpaksa berbohong kepada Myungja. Saat dia berkata bahwa anaknya baik-baik saja. Saat itu Myungja menjelaskan bahwa anaknya bernama Sen E akan dijemput oleh pamannya yang bernama Myungda. Seng E akan dikirim ke keluarga kaya yang ingin mengadopsinya. Myungja juga menjelaskan bahwa pamannya itu akan membayar semua hutannya. Myungja terpaksa melakukan semua hal itu demi kelangsungan hidup anaknya yang lebih baik. Dosuk mencari San E ke tempat tinggalnya. Namun dia tidak menemukan apapun selain sepatu mungilnya yang tertinggal. Di malam hari Sen E terus berjalan tanpa tujuan dan hanya berbekal berharap bisa menemukan sang ibu. Ketika seorang gelandangan mengajaknya pergi, Dosuk muncul dan memberinya sebuah pelajaran. Saat itu Sen E menangis meminta Dosuk mencarinya menemui sang ibu. Ketika Dosuk menjelaskan semuanya, Sen E menangis tidak percaya bahwa dirinya sudah ditinggalkan. Dosuk berusaha menenangkannya saat dia berkata bahwa Sen E akan diadopsi keluarga kaya. Dan ibunya akan datang menjemput suatu saat nanti. Mendengar hal itu dia merasa lebih baik. Keesokan harinya, Sen E berusaha sebaik mungkin menjadi anak yang rajin. Membersihkan rumah Dosuk yang berantakan. Dan melayaninya saat dia pulang kerja. Tak lama dari itu Myungdal menghubungi Dosuk dan memintanya untuk merawat Sen E sebelum dia datang menjemput dan membayar hutang Myungja. Sesuai permintaan Paman Myungdal, Dosuk membawa Sen E jalan-jalan di sekitar kota. Dosuk yang selalu memanggil Sen E dengan sebutan jaminan membuatnya kesal. Namun dia tertawa saat mengetahui nama Dosuk yang memiliki arti Kepala Batu. Suasana mencair dan lebih baik dari sebelumnya. Sen E pun memberikan nama baru untuknya yaitu Sengbo yang berarti pemenang. Di hari itu Dosuk membawa dia pergi ke mall untuk membeli pakaian. Pergi ke tempat makan dan membawanya ke konsel idol. Walaupun mereka harus menyelinap karena tidak memiliki tiket. Bahkan dia membelikannya berjenis kaset dan CD yang sangat diinginkan Sen E. Jong Bi berusaha merayakan hari terakhir Sen E sebelum dia pergi dan diadopsi keluarga baru. Walaupun senang Sen E juga merasa sedih karena harus meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya Dosuk mengantar dia ke stasiun tempat di mana pamannya akan menjemput. Dosuk membelikan CD player untuk Sen E agar dia bisa memainkan CD idol pemberiannya. Ketika Paman Byung Dal datang Sen E merasa tidak nyaman karena dia tidak mengingatnya sama sekali. Dosuk meyakinkan Sen E dan berkata kepadanya bahwa mereka akan selalu berhubungan melalui PHR. Sebuah alat komunikasi di zaman dulu. Di mana pengguna harus mengirim pesan suara kepada operator. Sebelum akhirnya pesan itu dirubah bentuk ke teks dan dikirim ke PHR yang dituju. Kepergian Sen E membuat Dosuk gelisah. Karena PHR yang dia kirim tidak pernah dibalas. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dosuk melacak alamat Paman Myung Dal melalui nomor teleponnya. Ternyata Myung Dal adalah orang asing yang menipu Myung Ja. Bahwa anaknya akan diadopsi keluarga kaya. Nyatanya Sen E dijual untuk dijadikan pembantu. Dosuk marah saat dia tahu bahwa Sen E dijual hanya demi 300 ribu won kepada orang-orang lain yang tidak dia kenal. Sen E dibeli oleh pemilik klub malam yang memaksa dirinya untuk melayani pelanggan. Membersihkan toilet dan pekerjaan berat lainnya. Sen E tidak bisa menghubungi Dosuk karena PHR miliknya disimpan oleh Paman Myung Dal. Saat mengirimkan pesan PHR miliknya berharap sang ibu mungkin akan menglihatnya. Suatu ketika Sen E terluka saat pria memukul melempar gelasnya. Serpihan kaca mengenai pipinya dan membuatnya terluka cukup parah. Alih-alih dibawa ke rumah sakit. Se-e hanya diberi obat luka biasa. Dosuk membawa kembali barang-barang yang disimpan Myung Dal. Dia menemukan PHR Sen E ada di dalam tasnya. Menyadari Sen E mengirim pesan ke PHR tersebut. Dosuk segera membalasnya dan memberikan nomor teleponnya. Setelah lama menunggu Dosuk menerima telepon dengan suara tangis yang meminta tolong kepadanya. Dosuk meminta alamat klub malam tersebut dan segera mendatanginya dengan keadaan marah. Setibanya di sana, Dosuk segera melepaskan Sen E yang terkunci di dalam rumah. Memecahkan kacanya dan membawanya pulang. Pemilik klub yang menyadari hal itu marah. Merasa sesuatu miliknya telah diambil. Dosuk memarahinya kembali saat dia bertanya berapa harga untuk menebus Sen E. Wanita itu meminta tebusan 4 juta won. Walaupun Dosuk tahu Sen E tidak dibeli semahal itu. Ia tidak menawar. Karena dia tahu Sen E sangatlah berharga untuknya. Keesokan harinya Dosuk menjual mobilnya untuk membayar tebusan Sen E. Setelah itu dia membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Dokter menyarankan bahwa Sen E harus menjalani operasi usus. Agar lukanya tidak membekas. Walaupun harganya sangat mahal, Dosuk tetap melakukannya demi masa depan Sen E. Keesokan harinya, Dosuk mendaftarkan dia ke sekolah. Namun sekolah tidak bisa menerimanya karena dia adalah imigran gelap. Satu-satunya cara agar dia diterima adalah, Dosuk harus mengadopsinya sebagai anak. Sen E menangis dia tidak mau Dosuk menjadi ayah barunya. Mengetahui hal itu, Jong Bi menasehati Sen E dan berkata kepadanya bahwa itu hanya berpura-pura. Sen E hanya takut bahwa ibu akan membenci dirinya. Namun Jong Bi berjanji akan menjelaskannya pada ibu suatu saat nanti. Sen E yang malang tidak tahu bahwa sang ibu tidak akan pernah kembali kepadanya. Akhirnya Dosuk mengangkat dia sebagai anak dan merawatnya selayaknya orang tua. Ia menyekolahkannya, memberinya bekal makan, dan mendidik dengan baik hingga dia tumbuh menjadi sosok remaja yang cantik. Suatu ketika Miung Ja kembali ke Korea, dia datang ke sekolah Sen E bermaksud memeriksa keadaan putrinya itu. Saat melihatnya dari kejauhan, Miung Ja terkejut karena Dosuk yang telah merawat putrinya selama ini. Merasa keadaannya baik-baik saja, Miung Ja memutuskan untuk tidak ikut campur lagi. Singkat cerita Sen E menjadi mahasiswa salah satu universitas ternama. Sebagai ayah, Dosuk selalu mencemaskan dia jika pulang terlambat. Bahkan dia memarahi pria yang membantunya pulang saat mabuk. Dosuk tidak mau putri kesayangannya itu dimiliki orang yang tidak pantas. Seperti ayah pada umumnya, Dosuk menanyai pria yang menjadi pacar Sen E saat itu. Menyadari kualifikasinya sangat bagus. Jong Bi menyarankan Dosuk untuk tidak khawatir dan menerimanya. Tak lama dari itu, nenek dari Sen E menelpon Dosuk. Memberitahunya bahwa keadaan Miung Ja sedang kritis. Miung Ja berpesan bahwa dia sangat ingin menemui putrinya itu. Setibanya di China, Sen E tidak tahu harus merespon keadaan itu seperti apa. Karena sudah merasa tahu dia tidak pernah melihat ibunya lagi. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak, Dosuk dan Sen E tiba di rumah sederhana. Tempat di mana ibu dan neneknya tinggal. Setelah sekian lamanya tidak berjumpa, Sen E akhirnya bertemu dengan sang ibu. Mereka berdua menangis salang melepaskan kerinduan. Setelah itu Miung Ja bersujud di hadapan Dosuk. Karena dia tidak tahu harus membalas kebaikan itu dengan apa. Dia sangat bersyukur putrinya telah dirawat dengan baik. Setelah meminta maaf atas semua permasalahan yang dia berikan. Miung Ja meminta bantuan Dosuk untuk yang terakhir kalinya. Dia tahu bahwa dirinya sudah keterlaluan. Namun dia merasa harus memberi tahu kebenarannya. Bahwa ayah Sen E ternyata masih hidup. Miung Ja meminta Dosuk untuk mempertemukan mereka. Setelah berpisah Dosuk dan Sen E kembali ke Korea. Di pagi hari Sen E melihat sepatu Dosuk yang sudah lama dan hampir rusak. Sen E pergi bekerja patuh waktu dan bermaksud untuk mencari uang dan memberikan sepatu baru untuk Dosuk. Sementara itu Dosuk terus mencari tahu keberadaan ayahnya Sen E. Walaupun dia tidak sehat. Setelah dipertemukan ternyata ayahnya Sen E sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Tidak lama dari itu Dosuk membawa Sen E dan mempertemukan mereka berdua. Setelah pergi meninggalkan Sen E. Dosuk bersedih. Mengira bahwa dia akan kembali bersama ayah kandungnya. Tentu saja hal itu tidak akan pernah terjadi. Sen E menelpon Dosuk memanggilnya dengan sebutan ayah. Lalu memintanya untuk segera menjemput. Sendiri membawa CD player milik Sen E. Dosuk menjemput dia dengan perasaan bahagia. Namun, penyakitnya yang semakin parah, membuat dia mengalami kecelakaan. Sejak saat itu Dosuk menghilang tanpa jejak dan kabar sedikitpun. Sepuluh tahun kemudian, Sen E tumbuh menjadi orang yang sukses. Ia bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin untuk menteri. Suatu ketika, Jong Bi menelpon memberitahu Sen E bahwa Dosuk sudah ditemukan. Jong Bi membawa Sen E ke rumah sakit. Namun sayang, orang yang mereka cari ternyata salah. Ketika mereka pulang, Sen E teringat sesuatu bahwa Dosuk bisa saja menggunakan nama Sen Bo sebagai identitasnya. Nama yang pernah dia berikan waktu masih kecil. Setelah mencoba melacaknya, Sen Bo yang mereka maksud sedang berada di rumah rawat daerah Yonggi. Setibanya di sana, dokter menjelaskan bahwa Dosuk sudah lama mengalami infak otak. Namun tidak dirawat dengan baik. Gejalanya kambuh dan kecelakaan itu terjadi. Karena tidak ada identitas apapun. Dokter menemukan buku catatan yang bertuliskan nama Sen Bo. Lalu menggunakan nama itu sebagai identitas barunya. Kemudian mereka diantar oleh penjaga untuk menemui Dosuk di ruang rawatnya. Setelah sekian lamanya mereka berjumpa. Jong Bi dan Sen E menangis. Menyesal karena baru menemukannya saat ini. Sen E berusaha mengingatkan dia bawa dirinya adalah jaminan. Putri yang ia rawat sedari kecil. Mendengar hal itu, Dosuk tersenyum saat dia memperlihatkan CD player yang dia bawa selama ini. Sen E membawa sepatu yang belum sempat dia berikan kepada Dosuk saat itu. Ketika Sen E akan memasangkannya. Ia melihat buku tabungan yang tersimpan di kaos kakinya. Sen E menangis. Menyadari itu adalah jaminan biaya hidupnya selama ini. Dosuk telah menjadi sosok orang tua yang luar biasa. Yang mencurahkan hidupnya untuk Sen E. Anak jaminan yang ia rawat sejak dia kecil. Walau tidak mengingat apapun, Dosuk tersenyum bahagia saat air matanya mengalir. Film pun berakhir ketika Sen E menikah. Dan Dosuk berada di sisinya sebagai ayah. Yang perlahan mulai mengingatnya kembali. Film pun tamat. Film 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 Terima kasih telah menonton